Intro Ayo Sobat Terba 21, kita undang Ibu Imel Ibu Imel, apa kabar? Ya, selamat sore Pak Joko Ini kalau Upper West apa ini? Konsepnya seperti apa? Kita kalau Upper West itu Pak Joko Kita itu 4 in 1 Mixed Concept Jadi kita ini satu-satunya di BSD City Itu yang mempunyai konsep 4 in 1 Mixed Concept Karena menggambungkan Itu satu, kita ada life salary ya Oke Terus setelah itu ada Soho Premium Terus ada Soho Apartemen dan Love Living Jadi yang di bawah namanya lifestyle Ya, lifestyle area Itu kita nanti akan ada 22 tenan yang tergabung Di sini, itu berupa F&B F&B karena lifestyle concept Ya, betul Kemudian atasnya? Soho, kita ada Soho Premium Soho Premium Terus ada Soho Terus Apartemen dan Love Living Aku dengar ada office-nya juga? Enggak Pak, kita sekarang namanya Soho Premium ini Oh, Soho Premium Nah, ini kalau lokasinya gimana? Kalau lokasinya kita, kita cukup prime ya? Nah, kita coba lihat lokasi persisnya di mana ini? Nah, ini Aku dekat di kawasan CBD ya? Ya, jadi lokasinya Upper West itu Pak Joko ini di CBD 55-nya BSD City Oke, Jakarta dari mana? Kalau Jakarta dari sini Yang tol baru ya? Ya, ini tol baru Aku tadi gak lewat tol baru itu Soho Betul Jadi dari Jakarta ke sini bisa exit dari Ion Mall Oke Dari Ion Mall nanti kita bikin underpass di sini Oke Untuk luarnya langsung tepat di depannya Upper West Oh, tadi aku gak keluar underpass dulu Karena belum Masih progres pembangunan Betul Jadi ini kenapa disebut CBD 55? Karena ini terdiri dari 55 hektare Oke Dan yang kuning-kuning-kuningin ini Pak Joko Ini kita sebut namanya Green Spine Green Spine Area Jadi kalau di BSD itu kita sangat menjaga kualitas udara Oke Halo, Sobat Rumah 21 Saya mau perlihatkan lokasi daripada Upper West Ini ada di CBD BSD City Nah, Bu Ibel Ini gimana ini? Lokasi ini kan aku lihat nih CBD BSD City ini Ada premium kan? Premium location Betul Pak Joko Apa aja yang ada di sini? Dan yang saat ini sudah ada apa? Yang akan ada apa? Jadi kalau saat ini yang sudah ada kita ada yang namanya Green Office Park Green Office Park Green Office Park Kita ada terdiri dari berbagai Ini ya Pak Joko ya Ada Green Office Park 6, 9 Terus ada Green Office Park 1 Ini Green Office Park ini bukan di Debris itu ya? Ada di situ ya? Iya betul Di Debris itu ada di Green Office Park 6 Oke Terus kita juga sudah ada Ion Mall Ion Mall Terus kita juga sudah tergabung ada Guraha Unilever Ada perguruan tinggi internasional juga akan masuk ya? Iya, perguruan tinggi internasional kita salah satunya itu yang sudah berjalan saat ini itu ada Monash University Monash University akan buka kampus di sini? Iya betul Dan satu-satunya di Indonesia dan dia pilih hanya di BSD Wow Terus apa lagi? Terus kita juga ada Atma Jaya Atma Jaya Iya ada Prasetya Mulia Jadi kalau Upper West ini sekarang yang sudah terjual berapa prosen? Kita sudah terjual sebanyak 70% Pak Joko 70% Yang masih banyak stoknya apa sekarang? Kita ada 2-bedroom Oke Terus kita juga ada Soho Terus kita juga nanti akan ada juga 1-bedroom nih baru mau di launching Oh Dan itu terbatas dan limited Oke Gitu Pak Joko Oke Sobat Rumah 21 ini sebenarnya kekasan dari Upper West ini adalah di small office, home office ya Banyak orang yang belum tahu apa itu small office, home office Nanti aku akan perlihatkan unit namanya Soho Jadi di sini memang ada lifestyle, ada office, ada apartment, dan ada juga Soho Ayo kita lihat Soho dari Upper West Kayak apa sih Soho itu? Come on Sobat Rumah 21 saya mau ajak atau mau coba lihat, explore Soho Yang ada 2 yang mau kita coba perlihatkan Ini adalah 1 Soho yang luasnya 120 meter square Jadi ini adalah office ya bisa untuk kita buat kantor Ini bisa kalau kita punya bisnis bisa sampai 10 bisnis ya Yang kita bisa lakukan untuk bidang usaha atau perizinannya Ya kan Jadi nanti kita kerjanya di sini, nanti kita tinggalnya di atas Nah ini kita lihat untuk tempat tinggal di atas seperti apa Bisa juga di atas itu juga bisa dibuat untuk ruang manajer Sama kamar tidur maupun untuk living room Ayo kita coba lihat ke atas Nih Sobat Rumah 21 kita lihat living roomnya daripada Soho yang tadi bisa dilihat Jadi kalau kita tinggal di sini ya hari-hari ada living room Kemudian ada meja makan Ada kitchen set Nah nanti baru kita kalau sudah selesai jam kerja kita bisa tinggal atau tidur di sini Ini kamar tidurnya Ada kamar mandi di dalam Kemudian ada di sini ya hari-hari yang mana kita bisa lihat Kenapa terima kasih sebelumnya nanti di Upper West itu ada namanya Creator Room, nah ini kurang-kurang lebih seperti ini, ya kan, ini juga kayak teater gitu ya. Pemilih unit-unit di Upper West ini bisa kalau dia konten kreator disediain tempat untuk mengeksplor, membuat konten. Yang hobi memasak nanti juga ada tempat untuk membuat lomba masak, atau memasak, mengundang family, ya, kalau untuk arisan juga disediain, lengkap, pokoknya lengkap, apa aja ada. Jadi makanya konsepnya itu kalau udah tinggal di sini harusnya tidak pergi kemana-mana lagi, karena tinggal di sini, hiburan di sini, cari uang di sini. Jadi luar biasa inilah konsep undian masa depan modern masyarakat perkotaan. Jadi Sobat Rumah 21 konsep-konsep rumah tinggal modern masyarakat perkotaan, itu kalau saya renungkan, itu kita balik ke zaman dulu, ke alam. Dulu kalau petani kan dia hidup di desa, ya kan bekerja di, mungkin di situ juga, rumah sama tempat pertaniannya lah, hantu pertani juga di situ. Nah mereka juga bermain di situ, mau main bola, mau apa. Nah konsep itu akan ditransform menjadi di perkotaan masyarakat modern, ya konsepnya ada di dalam satu building, satu kawasan mix-use yang lengkap. Jadi orang bekerja di situ, kemudian bermain hiburan di situ, dan juga mencari uang juga tidak kemana-mana, karena semuanya nanti serba digital. Salam properti!